Hai nah bikinnya Hai peperan kan Assalamualaikum yo kali ini saya akan membuat video tentang Venus White Trap tapi bukan Venus White Trap yang ini ya karena yang akan saya bahas nanti adalah jenis-jenis Venus White Trap yang pernah saya miliki yang pertumbuhannya susah rewel ya ribet lah penasaran dengan jenisnya apa aja dan mungkin ada sedikit tips dari saya simak terus video ini jangan di-skip agar infonya tersampaikan dengan baik hai oke ini ada beberapa jenis yang akan saya tampilkan dan yang masih hidup ya ini ada itu bisa dibaca tuh name tag-nya Sorry masang tripod dulu nah Hai yang akan saya bahas disini pertama adalah yang ini dulu aja LRF biasanya disingkat LRF tapi mempunyai 6 AC long red finger ini saya punya tanaman mungkin saya piaranya ya kurang lebih udah 2 tahun tapi nggak gede-gede nah disini tuh sebenarnya untuk perawatan Venus White Trap yang disini susah kayak gini itu banyak faktor ya salah satunya biasanya karena kelembaban udaranya dan suhu mungkin ini kelembaban udara disini terlalu kurang atau intinya terlalu panas udaranya sama itu tadi suhunya juga kalau malam kan paling ya mentok-mentoknya disini 228 lah 28 derajat 28 27 jarang sing bisa sampai 25 derajat celcius karena saya tinggal di di ini ya di Wattes pohon Progo ya di Jogja ya kayak gitu sebenarnya cukup unik karakternya mungkin teman-teman bisa lihat atau harus pakai kaca pembesar ya kelihatan tidak Nah itu oke saya bersihkan dulu kaca pembesarnya Nah itu jenis long red finger jadi tracknya itu agak apa ya ngakap gitu ya jadi kayak kayak mangkok terus sebenarnya gigi giginya itu panjang-panjang terus ini petiolnya atau tangkainya itu tangkai daunnya liftnya itu petiolnya sebenarnya biasa sih cuma untuk liftnya tuh agak panjang Hai nah gitu ya Hai ini long red finger itu tipe susah besar sebenarnya bisa besar cuma itu yang perawatan-perawatan biasa standar tuh jarang yang bisa nyampe ukuran besar ini makanya itu saya sudah punya jenis ini tuh udah saya pihara dua tahun tetapi masih segini-gini aja mah yang paling sering itu beranak terus ah Mari kita coba bongkar ya udah kita siapkan penset biasanya umbilnya tuh bongkar-bongkar gitu kita coba intip aja deh nggak usah dibongkar deh takut stress ternyata ini ini serumpun Hai bukan jadi kayak beranak lagi kan Nah itu kan Hai bimbingnya ternyata masih kecilnya itu kelihatan nggak di dalam tuh sampai kacau pembesar lagi pakai loop Hai nah itu loh kecil Udahlah nggak jadi saya bongkar kita tutup lagi intinya ini menurut saya yang saya punya susah tetapi enggak enggak mati-mati juga masih alhamdulillah masih hidup Hai selanjutnya kita bahas yang lain lagi nah ini YFT biasanya disingkat seperti itu below view stud mana Venusnya enggak kelihatan kan adanya Venus garing eh Venus garing sphagnum garing nah ini Venusnya ini mau mati nih awalnya gede terus ini tinggal yang induknya mati tinggal anakannya mungkin contoh gedenya akan saya tampilkan aja ya itu gambarnya dari Google dari grup dari forum ICPS nah itu gambarnya seperti itu ya Nah itu gedenya ah ini mau mati tapi enggak mati jadi yellow fused tuh bukan warnanya terus yellow ya ya bisa sih agak-agak kuning gitu tapi kebanyakan warnanya hijau terus ya kayak fused itu tapi enggak enggak terlalu fused cuma giginya itu jadi kayak agak-agak rapat gini warnanya antara hijau sampai ada kekuningan ini loh kelihatan enggak nah ini Aduh ini mau mati ya nih mau mati tuh Hai semoga masih bisa itu lah di cukup gitu aja bahasnya next selanjutnya ada klon satu tapi sepertinya itu ini kan saya dulu beli terus mati terus beli lagi mati lagi airnya sama yang ngejual dikasih siapa yang jual itu Mas Fian ya jadi waktu akhirnya dikasih Mas Fian tetapi katanya Mas Fian ini kayaknya salah label yang bener adalah Green Wizard tetapi saya belum berani merubah labelnya ya sementara saya sebut clone satu dulu ya maybe ketuker sama Green Wizard ini memang apa ya susah gede nih kalau Green Wizard tuh karakternya hijau giginya pendek nah ini enggak tahu ini karena untuk ukuran-ukuran kecil tuh fans tuh belum bisa dinilai lah sampai ukurannya dewasa biasanya baru muncul karakternya kadang pun kalau ukuran dewasa belum tentu sudah mutasi nih ya benernya masih hijau gini doang ini saya juga udah lama ini mungkin ya hampir sama dengan area fitnya itulah hampir dua tahun lah yang kecil-kecil ini bukan anakan Venus ya ini ya ini utrikular yang enggak tahu utrik apa tiba-tiba tumbuh disitu jadi itu ya ini antara klon satu atau Green Wizard tapi kalau klaimnya yang punya salah ID dari Mas Fian ketuker jadi ini kemungkinan Green Wizard Oke selanjutnya ada Venus Flytrap Biohazard berapa ya biaya itu ada label angkanya kalau nggak salah ini bayar dua ya ini kayak Venus Flytrap yang itu skupen sial itu skupen sial itu ada skupen satu skupen dua skupen tiga kalau bayar itu kalau nggak salah ada satu dan dua tiga lain belum ada jadi bedanya bayar satu sama dua tuh apa lebih ke penyempurnaan mutasinya bayar dua tuh konon lebih stabil daripada yang pertama jadi bentuknya itu trapnya itu kalau full mutasi saya berantakan enggak jelas ya kalau kita lihat pakai kaca pembesar pembesar pakai loop Hai gede enggak uh kayak gitu ya Hai saya taruh dulu Hai nah itu Hai nah ini agak-agak mutasi itu yang sebelah sini jadi memang berantakan giginya cenderung fused dan lebih berantakan juga daunnya juga berlekok-lekok ya Hai ini Venus Flytrap juga hampir dua tahun pun apa ada di sini baru kali ini ini beselifnya kelihatan agak gede ini Venus Flytrap juga kayak LRF gitu lah numbuh mati Moon kayak mau mati numbuh lagi mau mati numbuh lagi Alhamdulillah cukup bandel saya sudah pernah kayaknya pernah punya ini dua kali juga mati juga ini yang masih hidup kalau kita kalau ini sih saya berani bongkar umbinya kuncinya juga ini di kelembaban ini kelembabannya harus lumayan cukup tinggi makanya ini saya pakai sphagnum moss ya sphagnum moss yang hidup tapi ini kok mati kayaknya mati kena emang udah umurnya atau jamur kurang paham saya untuk dunia sphagnum moss kita bongkar aja umbinya udah cukup gede nih cuma enggak tahu enggak 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 tambah-tambah gede juga untuk ukuran plennya Hai seperti ini kita lihat saja Hai huh tuh kan panjang tubinya Hai untuk ukuran tipe-tipe susah numbuh ini termasuknya udah cukup panjang tuh no sekitar hampir dua senti nih ukuran umbinya yang ubi tuanya ini udah hitam-hitam ini kelihatan enggak kelihatan Oke pakai kaca pembesar lagi itu ya umbinya cukup panjang ya maksud saya ya Hai nah itu udah cukup jelas Nah itu yang sebelah sana yang gelap hitam-hitam itu umbinya nah ini umbinya yang arka arah pertumbuhan tunas itu ada kecil-kecil bawah itu daun yang mulai tumbuh lagi muka jadi anakan tapi kalau anakan saya nggak berani saya speed ini biar rimbun kelihatan gede dulu aja pen untuk tipe yang biohazard karakternya jadi sudah saya jelaskan sedikit-sedikit Oke selanjutnya ada fans firetrapnya bukan paradisia ya paradisia yang ukurannya gede yang kurang gede itu yang saya maksudnya yang kecil ini ini id-nya werewolf manusia serigala ini fans firetrap yang cukup mahal yang pernah saya miliki untuk saat ini selain alien ya ini dulu saya beli juga ukuran ini sudah agak gede sebesar ini ya ini kurang lebih berapa ya bentangnya 2-3 cm itu dulu dengan harga saya agak lupa juga ini saya punya hampir dua tahun mungkin atau mah dua tahun lebih juga ya Hai bentang segini kalau nggak serah harganya antara 500-800 ribu nah sebenarnya apa yang bikin ini istimewa kalau teman-teman sudah lihat ton lihat dan menonton video kaku saya yang ini klik aja kanan atas mengapa harga tanaman itu bisa mahal nah itu kan saya bahas kan ada beberapa faktor nah kalau yang di Venus firetrap ini yang jelas unik-unik dan pertumbuhannya cukup lambat uniknya itu apa si lianya atau gigi giginya itu kayak gimana kayak taring enggak enggak kayak sekedar dentate yang segitiga itu tapi ini modelnya kayak taring gini kalau saya umpaman dengan tangan tuh jadi kayak gini loh nah ini agak membuka gimana ya agak buka gini gedenya seperti ini itu lihat saja cukup oke kan tetapi saya tertarik beli ini kalau sudah full mutasi tuh kayak bukan Venus firetrap menurut saya mengapa saya menyebutnya kayak bukan Venus firetrap karena nanti tidak mempunyai refleks apa ya rangsangan untuk menutup trapnya itu jadi ya buat apa punya Venus firetrap ini versi saya ya versi Gananderu kalau punya fans firetrap yang enggak bisa nyaplok tetapi saya tertarik beli ini karena itu tadi giginya unik Coba kita tes biasanya umuran segini tuh kayaknya masih bisa nyaplok deh atas ya Oh bisa ini tapi lambat banget Tuhan karena enggak terlalu sensitif dan kalau ukurannya gede tuh si lia yang didalamnya yang bulu refleksnya itu mengapa udah kadang malah enggak ada kalau pengen lihat contoh bentuk akarang apa bulu rangsangnya itu silahkan tonton video saya yang ini klik kanan atas itu ya Nah itu itu yang menyebabkan fans firetrap bisa buka-tutup di werewolf tuh enggak ada jadi ya mumpung masih segini sebenarnya bisa dikasih makan untuk memacu pertumbuhnya karena saya kadang enggak sempet ya ini kita bongkar aja ya ya enggak dibongkar deng kita angkat aja umbinya ini habis banget dari kubur juga ini nah kita angkat seperti ini biar enggak mendelup kalau mendelup tuh ini habis bangun ini harusnya titik tumbuh yang baru juga tanya saja ya Hai tipe-tipe yang pertumbuhan lambat ini saya kalau mau membongkar full tuh ragu nanti takut mati bukan punya cukup panjang nih Oh nah ini kemarin umbit tua dari sini masuk ke dalam sekarang udah mulai naik lagi makanya kalau di habitatnya dengan pertumbuhan fans firetrap seperti ini tuh untuk apa ya adaptasi di lingkungan jadi di sana tuh di North Carolina tuh kadang juga hutannya kebakaran karena memang mekanisme kayak gitu musim kering ada gambut nah ketika mereka punya masuk kayak gini kan aman deh yang kebakaran cuma daun-daunnya doang yang umbinya aman nanti kalau terkena air nanti bisa tumbuh lagi seperti itu ya ini kita angkat aja nih yang spagnumnya kita benerin ya semoga ini setelah kita angkat petungguhannya jadi agak ngebut sedikit lah ya soko bisa ngebut banyak juga Hai tata makasih memos untuk bawahnya Hai kenapa bawahnya karena ini yang di atas nih masih aku masih hidup ya Aduh sorry kalau ngeser-nggeser ini nggak ada yang mengertam baga tripod begini kita tambahkan aja jangan lupa kalau setelah menambahkan spagnum seperti ini selain ngiramnya dari bawah dari tatakan kato kalau saya sih wajib spray dari atas ya biar masanya yang di atas nih lembab lagi nah ini udah saya angkat kayak gitu ya menjadi agak kelihatan karakternya nah itu nah giginya Hai keperangan nah itu loh yang sebelah sana Nah itu Hai jadi kayak melengkung-melengkung gitulah hal yang hampir media Pak ini tuh spawn itu Oke itu ya ah sebenarnya masih banyak penis flytrap saya yang lainnya next kecil-kecil ini aja udah pada mutasi tuh nih nih tuh keren tuh nah ini terima kasih yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat juga jangan lupa klik like share dan bagikan ke teman-teman kalian yang suka penis flytrap atau yang ingin belajar penis flytrap terima kasih Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh ciao